Guna semakin mematangkan persiapan PTM atau pembelajaran tatap muka, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Jember menyatakan sebanyak 90 persen anggotanya telah menerima vaksinasi. Vaksinasi ini menjadi wajib bagi para guru agar tercipta PTM yang sehat dan kondusif. Dimulainya pembelajaran tatap muka atau PTM di sebagian besar sekolah di Kabupaten Jember memaksa semua pihak baik murid maupun guru untuk mendapatkan vaksinasi. Menanggapi pelaksanaan PTM ini, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Jember menyatakan bahwa 90 persen anggotanya telah divaksin. PGRI Kabupaten Jember sendiri mewajibkan para guru anggotanya untuk mendapatkan vaksinasi sebagai salah satu syarat agar dapat menggelar PTM. Sayangnya masih ada sekitar 10 persen guru anggota PGRI Kabupaten Jember yang belum menerima vaksinasi lantaran terkendala faktor usia dan kondisi kesehatan. Dari jumlah guru yang ada data yang kita terima rata-rata 190 persen ya. Jadi masih ada 10 persen guru yang mungkin dalam tempo beberapa bulan ini mereka juga sudah melakukan vaksin ya. Dan Alhamdulillah kesadaran teman-teman sudah baik gitu ya karena mereka berupaya tidak misalnya tidak dapat di Jember mereka harus ke kabupaten terdekat, Bondowoso, Kadang Lumajang gitu ya untuk segera mendapatkan vaksin dari COVID-19. Ini artinya kita di lingkungan PGRI Kabupaten Jember guru-guru sudah secara fisik ya secara fisik dan sikis sudah siap untuk mengikuti pembelajaran tatap muka yang untuk SMA sudah dilaksanakan hampir setengah bulan tapi untuk SDSMP mungkin minggu depan dengan sekitar 25 persen ya SDSMP termasuk mungkin setelah itu baru paut gitu ya. Diharapkan dengan cakupan vaksinasi para guru yang merata dapat menciptakan gelaran PTM yang sehat dan kondusif seperti saat sebelum pandemi COVID-19. Anas Hidayat, News FTV Jember, melaporkan. Terima kasih telah menonton!